Korea Selatan Korea Selatan, siapa yang tidak kenal dengan negara ini? Korea Selatan saat ini adalah salah satu negara yang paling diminati oleh sebagian besar anak muda Indonesia. Budaya pop menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar pada reputasi negara berjuluk negeri gingseng ini. Maka tidak heran jika saat ini Korea Selatan selalu menjadi tujuan yang menarik bagi milenial setanah air. Tapi kali ini Salihat tidak akan membahas budaya pop Korea tersebut, melainkan kehidupan umat muslim di Korea Selatan. Seperti apa ya kira-kira perkembangan Islam di Korea Selatan? Kembali ke berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 50-an, konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara memicu perang. Kemudian di tahun 1955, Korea Selatan berada di bawah perlindungan pasukan PBB. Tentara Turki yang menjadi bagian pada pasukan tersebut berperan besar pada penyebaran Islam pada saat itu. Aksi kemanusiaan yang dilakukan tentara Turki tersebut dapat menarik perhatian warga lokal setempat. Sehingga nama Abdullah Kim Yudo atau Umar Kim Jin Kyu dapat terlahir sebagai generasi muslim pertama Korea di era modern. Hingga pada akhirnya, dukungan pada perkembangan agama Islam pun mulai diberikan oleh pemerintah Korea Selatan. Dan tahukah sahabat saliha kalau saat ini jumlah penduduk muslim di Korea Selatan kini sudah mencapai angka 130 hingga 160 ribu jiwa dan sekitar 50 ribu di antaranya adalah muslim asli Korea. Bicara tentang Korea Selatan, kita pasti langsung teringat dengan satu kota terkenal yang juga sekaligus menjadi ibu kota negara ini, Seoul. Di kota ini terdapat salah satu kawasan bernama Itewon. Inilah salah satu kawasan multikultural di Seoul. Hal ini muncul karena dipengaruhi oleh banyak ekspatriat yang berdatangan ke kota ini pasca perang berakhir. Bagi umat muslim dan pendatang muslim di Korea, Itewon menjadi tempat yang wajib dikunjungi sahabat saliha. Berbeda dengan kota-kota lain di Korea Selatan, di Itewon umat muslim seakan dapat dimanjakan. Hal ini karena di sepanjang jalan tersebut tersedia berbagai makanan halal yang kebanyakan terdiri dari restoran dengan menu khas India dan Timur Tengah. Selain makanan halal, berbelanja kebutuhan sehari-hari pun tidak sulit sahabat saliha. Di jalan ini berdiri tokoh-tokoh islami. Ada yang menjual bahan makanan olahan, ada yang menjual aneka daging halal, bahkan ada juga yang menjual buku-buku dan aksesoris islami. Di kawasan ini juga terdapat salah satu masjid terbesar di Korea, yaitu Central Seoul Mosque atau Masjid Central Seoul. Hari Jumat menjadi hari yang dinanti-nanti oleh warga muslim di Korea. Sebab sebagian besar umat islam dari segala penjuru Seoul akan melaksanakan ibadah salat Jumat di sini. Wajah-wajah dari luar Korea terus meramaikan ibadah mingguan di masjid ini. Banyaknya pendatang membuat khutbah di Masjid Central Seoul dibagi menjadi tiga bahasa. Dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan yang pasti bahasa Korea. Jumlah populasi warga islam di Korea yang hanya mencapai 1% dari seluruh penduduk Korea, menjadikan wajah-wajah yang datang ke masjid ini didominasi oleh pendatang termasuk dari Indonesia. Meski islam di Korea masih termasuk dalam jumlah yang kecil, hal ini tidak menjadikan ibadah pemeluk agama islam di Korea menjadi terbatas. Masjid Central bahkan sering sekali menerima kunjungan dari berbagai kalangan yang ingin mengenal islam lebih dalam, dengan tujuan agar masyarakat Korea dapat mempelajari islam yang baik dan juga benar. Selain itu, di hari libur pun, Masjid Central sering menjadi destinasi wisata para turis lokal maupun internasional loh sahabat saliha. Kegiatan lain yang sering diadakan di masjid ini adalah kajian. Setiap hari Sabtu, Imam Besar Masjid Central yaitu Abdurrahman Li selalu melakukan kajian dengan para mu'alaf. Biasanya para mu'alaf akan berkonsultasi seputar kehidupannya kepada Abdurrahman Li. Konsultasinya pun beragam. Ada yang bercerita tentang konflik di dalam keluarganya, ada yang bercerita mengenai indahnya islam, dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya. Itu dia sahabat saliha, sedikit cerita mengenai kota Seoul sebagai kota yang ramah muslim. Mungkin libur akhir tahun bisa menjadi waktu yang pas untuk sahabat saliha berkunjung ke negara multikultural ini. Happy traveling sahabat saliha! Bagaimana sahabat saliha? Informasi saliha pagi ini? Semoga bermanfaat dan menginspirasi semua untuk terus berbuat baik terhadap sesama ya. Jangan lupa saksikan saliha minggu depan jam setengah 6 pagi ya. Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton!